Intro Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata ketika datang malaikat yang mencabut nyawa Kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mencabut nyawanya Berkata malaikat Wahai Musa Apakah hari ini kau minum homer? Faqala Subhanallah Maha Suci Allah Inni Sa'im Hari ini aku puasa Jadi ketika diambil nyawa dalam keadaan ibadah yaitu puasa Kemudian dicium baunya Dan kemudian diambil nyawanya Setelah meninggal dunia Seorang bertanya kepada Nabi Musa Bagaimana kau dapati wahai Musa Keadaan sakratul maut dan pencabutan nyawa itu bagaimana Maka beliau menjawab Ini meninggalnya Nabi Musa dalam keadaan puasa Beliau menjawab Ibarat dicabut nyawa sakitnya itu seperti domba Yang dikuliti Kulitnya Dalam keadaan hidup-hidup Itu keadaan Nabi Musa ketika diambil nyawanya dalam keadaan puasa Maka bagaimana keadaan kita yang bukan Nabi Dan bagaimana keadaan kita yang mati membawa dosa Nabi Musa saja mengatakan seperti itu Pedihnya kematian Maka itu apa persiapan kita Untuk Menghadapi sakratul maut Seidina Kaab al-Lahbar Beliau berkata bahwa Nabi Isa alaih salam Yang bisa menghidupkan orang yang telah mati Suatu saat menghidupkan Sam Bin Nuh Anaknya Nabi Nuh yang Turhaka itu Yang disuruh beriman tapi gak mau Naik ke gunung Dikira selamat dari banjir Akhirnya mati Ketika dibangkitkan dari kuburnya Eh Sam bangun Dengan izin Allah Bangun Sam Bin Nuh ini Kemudian ditanya Mulai kapan engkau ini jadi mayit Mulai kapan kau mati Jawabannya Aku mati Sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu 4.000 tahun yang lalu Ditanya oleh Nabi Isa Kaiba wajad dal-maut Bagaimana kau menghadapi kematian 4.000 tahun yang lalu Jawabannya Sampai sekarang ini Sakitnya dicabut nyawa Masih aku bisa rasakan Panasnya dan pedihnya 4.000 tahun Ini belum adab kuburnya Masih sakitnya sakratul maut Belum dikubur di adab nanti Kita sakit di dunia Mentok 60 tahun Mati hilang semua Tapi kalau sakratul maut Ini sambil 4.000 tahun Masih merasakan Kita bayangkan bagaimana sakitnya Buang sampai Allah itu Bersumpah dalam Al-Quran Tentang pencabutan nyawa ini Dengan sumpah yang kita tahu Demi malaikat yang mencabut nyawa Dengan cabutan yang sangat dasar Tidak main-main ini Sampai dibuat sumpah sama Allah Kecuali kalau orang soleh Pencabutannya lebih mending Tapi tadi itu Mendingnya aja Seperti yang namanya domba Dikuliti dalam keadaan hidup-hidup Itu nanti Musa 4.000 tahun Pedihnya sakratul maut Masih terasa Sakit apa yang sama seperti itu